Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikurtur nah pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang perempelan atau pruning terakhir untuk CMK LW02 teman-teman ya nah saat ini usia cabai CMK LW ini adalah 30 hari setelah tanam atau 30 HST ya teman-teman nah seperti ini ini sudah saya rempel ya sebagian sudah saya rempel semua saya sisakan sedikit nah jadi seperti yang kalian lihat disini ada 3 batang cabai yang belum saya rempel dan ini sulaman ya kalau kalian lihat ada yang kecil-kecil seperti itu ya itu tandanya sulaman karena tadinya banyak yang mati teman-teman ini seperti ini nih jadi kalau di Lampung itu kalau tanam cabai kalau di daerah saya ini ya kalau pakai mul saya yang seperti ini itu kalian harus pakai seperti ini nih kalau enggak ini nanti bisa lonyot ya kebakar nah kita langsung lanjut jadi sistem perempelannya itu posisinya kita rempel habis ya teman-teman ya nah seperti yang ini yang sana kan sudah semua sudah kita rempel ya nah kemudian kan pertama waktu pertama itu kan kita udah pernah rempel ya teman-teman ya jadi separuh kita rempel ya separuh kita rempel dan separuh juga udah pernah kita rempel waktu di usia 21 hari setelah tanam nah kemudian sekarang kita rempel lagi untuk yang terakhir kalinya di usia 30 hari nah jadi untuk perempelannya begini teman-teman jadi yang ini kan ada tunas baru lagi itu ya kita rempel lagi ya kita buang lagi tunasnya nah sekarang ini daunnya kita buang daun tunas kita buang yang di bawah cabang Y seperti ini nah posisinya daun ya daun dan tunasnya kita buang semua dari cabang Y ke bawah nah kemudian ini hasil peruningannya kalian masukkan ke dalam plastik musanya buat tambahan pepuk organik ya teman-teman nah kemudian kita contohkan lagi yang ini sama daun ya dari atas Y nya kemudian ke bawah itu kita buang nah seperti ini ya nah jadi habis ya teman-teman ya nah kalian lihat disini usia 30 hari LW itu sudah keluar cabainya kasih kecil tapi ya tapi udah keluar dan ini juga udah keluar nih kalau bunganya Insya Allah ya Insya Allah bunganya bisa nyantol semua teman-teman nah kemudian lagi sekali lagi yang ini ya sama seperti ini nah jadi kita rempel semua nih posisinya nih harus hati-hati teman-teman kalau nggak hati-hati nanti patah ini batang cabainya nah seperti ini terus kita masukkan ke bawah oke teman-teman nah seperti ini ya nah kalau yang masih kecil gini kalian tinggal dulu nggak masalah jadi yang kalian rempel atau pruning itu yang sekiranya sudah siap dirempel atau di pruning jadi kalau ada yang masih kecil ya biarkan aja ya teman-teman ya nggak perlu harus dirempel gitu nah seperti ini ini udah siap dirempel ya kita rempel tapi kalau belum siap ya kalian tinggalin aja nggak apa-apa nah seperti ini kalau suka nah ini ada yang udah besar nih teman-teman cabainya nih lumayan ya usia 30 hari seperti ini oke cukup sekian ya teman-teman untuk cara apa namanya perempelan cabai khususnya CMKLW usia 30 hari setelah tanam ya teman-teman ya nah jadi kita adakan perempelan total jadi nanti semuanya kita rempel hanya kita sisakan cabangnya paling atas oke semoga video kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang khususnya tanam CMKLW dan buat kalian yang belum tanam CMKLW ayo kita tanam barang teman-teman jadi kalian nanti biar bisa tahu bagaimana perkembangan CMKLW 02 oke kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani polikurtur selamat menikmati